...ini. Meskipun peta persaingan di ajang jet darat semakin berjalan ketat, namun pebalap 31 tahun itu tidak menjemaskan peluangnya untuk meraih gelar juara untuk yang keempat kalinya. Jika Hamilton berhasil meraih satu gelar dunia lagi, dia akan pensiun dari ajang F1. Pebalap asal Inggris itu mengatakan, tujuannya adalah untuk menyamakan raihan pebalap legendaris Arton Senna, yang sukses meraih tiga gelar juara dunia. Dan hal itu sudah dia dapatkan pada musim lalu. Kini, pebalap kelahiran 7 Januari 1985 itu telah berusaha menggapai ambisinya untuk perengkuh gelar juara yang keempat kalinya. Setelah memulai segelar juara dunia lebih dari tiga kali, maka Hamilton akan memulai hidup barunya dengan memulai bisnis. Dalam dua musim terakhir, Hamilton memang terus mendominasi persaingan F1. Baginya, ancaman dari kontestan pilot jet darat lainnya adalah sebuah motivasi untuk bisa menang lagi. Musim balap 2016 baru bergulir pekan lalu. Hamilton melaksanakan tugasnya ini dengan baik. Di sirkuit Albert Park, Australia, Hamilton menempati posisi kedua di bawah rekan satu timnya, Nico Rosberg. Tentunya hal itu bukan merupakan awal yang buruk. Mengingat pebalap dengan tinggi badan 174 cm itu memiliki skill balap yang mumpuni. Maka sangat pantas rasanya apabila Lewis Hamilton kembali menjadi raksasa di lintasan F1. Terima kasih telah menonton!